Intro Pemirsa terima kasih pria masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Anggota DPRD Banjarmasin dari Dapil Banjarmasin Barat Kembali melaksanakan kegiatan penelaan dan penyerapan aspirasi warga Di kantor kecamatan Banjarmasin Barat selawas 3 hari Di hari pertama Nang mengundang warga dari Kelurahan Telawang Warga pun menyalurkan aspirasinya Dengan menulis di sebuah kertas Nang telah disediakan Anggota DPRD Banjarmasin dari Dapil Banjarmasin Barat Kembali melaksanakan kegiatan penelaahan dan menyerap aspirasi warga Di kantor kecamatan Banjarmasin Barat selawas 3 hari Dari 24 hingga 26 Oktober 2021 Di hari pertama penyerapan aspirasi mengundang warga Dari Kelurahan Telawang besokan Minggu 24 Oktober 2021 Dalam reses warga bisa menyalurkan aspirasinya Dengan menulis di sebuah kertas Nang telah disediakan Namun warga juga bisa menyampaikannya langsung Tapi hanya dibatasi beberapa orang Tujuannya agar kada berlawas-lawas dalam sebuah ruangan Yang mengumpulkan orang banyak di masa pandemi COVID-19 ini Anggota DPRD Banjarmasin dari Sopian Weh Takuni Prima TV Usai Reses memadahkan Dalam reses ini disampaikan pula Beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan pemerintah kota Di antaranya yang berkaitan dengan infrastruktur Mulai dari perbaikan jumbatan rena sewan lainnya Termasuk pemberian vaksinasi COVID-19 Sedangkan adanya pasar telawang Yang sempat ditanyakan oleh seseorang warga Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini Akan sesegeranya dikoordinasikan dengan disperdaging Banjarmasin Supaya pasar tersebut nantinya bisa membuat nyaman warga Nang berbelanja Pasar terkait dengan MCK ya Nah MCKnya itu yang sangat-sangat sudah tidak layak lagi Nah ini akan menjadi PR kami Semua anggota DPR DPR Banjarmasin Barat Akan mencoba menggali turun ke lapangan Minta data dengan Pak Lula Tadi sudah kita koordinasikan Nah sehingga fasilitas MCK itu Nanti akan dipayarkan untuk diperbaiki Nah karena yang namanya Kumu pasar itu Itu kalau tidak dikelola atau kita Kita tata Nah ini akan menjadi semraut Itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan Dedy Supian menambahkan Usulan yang lainnya yang disampaikan secara tertulis pun Akan sesegeranya ditindaklanjuti dengan menyampaikannya terlebih dahulu Melalui rapat paripurna Kemudian diteruskan ke pemerintah kota Itu aja yang poin yang utama Terkait yang lainnya Tadi beberapa Ketua RT Menyampaikan lewat catatan saja Karena Keterbatasan ruangan juga Kita masih COVID ini Hanya diberi waktu Tidak lebih dari satu jam Prokesnya Oleh karenanya kami anggota DPR DPR Kota Banjarmasin Apapun yang menjadi usulan-usulan mereka Apapun yang menjadi catatan mereka Ini akan kami diskusikan Kami tampung Tidak akan kami perjuangkan dengan pemerintah Apakah di tahun berikutnya Kegiatan reses Tenang menerapkan protokol kesehatan ini Dibagi dalam beberapa sesi Sedangkan masing-masing sesi Diisi oleh beberapa anggota dewan Bersama konstituennya masing-masing